Intro Memiliki daya tahan rasa-rasanya hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena sebenarnya dalam pelbagai krisis yang kita hadapi, teristimewa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, banyak diantara kita sudah merasa tidak cukup kekuatan untuk dapat bertahan lagi. Padahal ketika kita mencoba untuk bertahan, maka hasilnya akan sangat berbeda. Setiap orang pasti mengalami hal yang sama yang namanya kesulitan. Siapapun dia sudah cukup untuk dapat merasakan bahwa kesulitan ini ada di mana-mana. Karena itu ketika Anda mengalami kesulitan, itu bukan cuma masalah pribadi Anda, itu masalah kita semua. Nah karena itu dibutuhkan yang namanya daya tahan. Mungkin ada beberapa diantara Anda yang belum tahu bagaimana caranya kita bisa bertahan. Nah karena itu saya memiliki beberapa tips rahasia untuk dapat kita bertahan di masa sukar. Yang pertama, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah kesabaran. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu kita mengalami kesulitan, tetapi ada waktu kesulitan itu akan berakhir. Nah karena itu sabar dan bertahan itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya daya juang. Kita membutuhkan yang namanya semangat. Ketika kita bersemangat maka sebenarnya separoh daripada masalah kita itu sudah selesai atau sudah dapat diambil alih dan kita bisa menang. Nah karena itu mari Anda punya daya juang dan yang ketiga yang paling pokok adalah kita menghentikan yang namanya bersungut-sungut. Ketika Anda bersungut-sungut atau ketika Anda mengomel maka kecillah tenagamu.